Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Dr. Ketut Ayu dari Rumah Sakit Sangladen Pasar. Saya saat ini berada di Poliklinik Komplementer RSUP Sangladen Pasar. Saya sehari-harinya sebagai penanggung jawab di Poliklinik ini, khususnya di bidang terapi energi prana. Nah, saat ini saya akan berusaha untuk menceritakan bagaimana fungsi apa fungsi dari singing bowl dalam pengobatan dengan energi prana. Untuk itu, saya akan memulai dengan cerita tentang singing bowl. Ini adalah singing bowl yang sebetulnya di pengobatan prana di awalnya itu, kita bisa lihat di sini ya, di dalam singing bowl itu ada lambang ohm. Ada lambang ohm. Jadi, singing bowl ini berfungsi untuk meningkatkan vibrasi ohm. Nah, saat singing bowl ini dibunyikan, ada pemuteran dengan palu, itu akan menyuarakan suara ohm. Jadi, vibrasi akan, vibrasi energi akan sangat kuat ya. Terutama bisa kita gunakan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Artinya, di suatu tempat yang luas. Nah, apakah fungsi suara ohm itu, fungsi suara ohm yang dikeluarkan oleh singing bowl inilah yang akan membersihkan tempat itu. Baik itu dalam bentuk ruangan terbuka maupun ruangan tertutup ya. Dan banyak juga, baik kita dewasa maupun anak-anak, kalau mendengarkan suara ohm ini akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Dan anak-anak yang sulit tidur biasanya dengan vibrasi energi ohm yang kuat, anak-anak akan tidur dengan nyenyak. Kalau di pengobatan prana, ini berfungsi untuk membersihkan jenis-jenis kristal yang bentuknya seperti yang dipakai pengobatan adalah bentuk cincin ya. Bentuk cincin pengobatan ini, ini kalau misal kotor, kita akan taruh di singing bowl ini. Kemudian, untuk membersihkannya, kita akan memutar ke kiri. Bentuk ke kiri, nah sampai dari segi prana kita akan menyekan bahwa ohh ini, cincin ini sudah bersih, sudah dibersihkan oleh vibrasi energi ohm. Kemudian setelah bersih, kita akan putar kembali ke kanan. Ini artinya memberikan energi pada kristal yang akan membantu pengobatan dari segi energi prana ya. Nah, kalau sudah cukup, ini sudah siap dipakai kembali untuk membantu terapi. Saat terapi, kita lain juga menggunakan kristal kuarsa dan yang lainnya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang penggunaan singing bowl. Terima kasih. Bu dokter, ini sedikit ada pertanyaan terkait dengan singing bowl ini. Apakah suara om yang keluar dari singing bowl itu bisa dibandingkan dengan om yang ada dalam agama Hindu? Dan apakah nadanya merupakan suara dari putaran bumi? Nah, jadi nada yang keluar dari singing bowl itu, itu memang standar seperti itu ya. Tergantung juga energi orang yang memutar tersebut kan. Kalau dia punya energi yang cukup tinggi, cukup kuat, singing bowl suaranya akan semakin bagus. Apalagi sudah sering memutarnya, sudah terbiasa lingkaran tangannya. Nah, bedanya dengan yang ditanyakan tadi dari agama Hindu, itu juga tergantung siapakah yang melantunkan suara om tersebut. Misal, yang melantunkan adalah ide prande. Itu justru beliau punya energi yang cukup kuat. Otomatis vibrasi energinya sangat tinggi. Nah, lain dengan orang yang biasa pekerja keras di kampung, istilahnya di sawah dan sebagainya. Sangat kelupaan sering untuk sembahianya dan sebagainya. Otomatis energinya pastinya lah berbeda dengan yang ide prande yang selalu seperti ini. Yang betul-betul menguasai ilmu spiritual. Wah, kalau Bapak Ibu yang biasa di kampung kan, kalau pas rainan gitu, baru mungkin ingat-ingat, lupa-lupa ingat lah. Tuh ininya, jelas pasti ada beda. Ada pertanyaan lain? Terkait dengan singing bowl ini dalam metode pengobatan prana healing di klinik komplementer ini. Jadi, fungsi dari singing bowl ini sebagai media terapi atau sebagai media pembersihan untuk peralatan yang digunakan? Ya, yang tepatnya adalah media pembersihan alat-alat yang membantu dalam terapi. Kalau penterapian beda nanti. Selain itu, selain untuk alat-alat yang digunakan sebagai media pengobatan, fungsi lain singing bowl itu bisa membersihkan apa saja? Ya, jadi pada saat singing bowl dibunyikan, jadi dia seperti bernyanyi om. Nah, begitu di ruangan ini misalnya dibunyikan om, om otomatis vibrasi energi om itu akan semakin kuat membersihkan ruangan ini, ruangan lain ya. Tergantung juga siapa yang memutar. Terus urusan dengan spiritual ke atas tuh saat memutar itu bagaimana doanya dan sebagainya itu juga berpengaruh. Untuk membersihkan ruangan itu, dan otomatis orang-orang yang ada di sini dengan suara om tuh berbunyi sehingga merasa nyaman lah. Merilis stres istilahnya gitu. Selain itu, fungsi lain dari singing bowl itu kan kemarin lebih ngetrendnya ketika aktivitas GPD, manalika. Apakah itu menurut Bu Dokter dari kajian ilmiah Bu Dokter sendiri, apakah Bu singing bowl yang digunakan di manalika itu sebagai media, ataukah sebagai memang benar-benar salah satu bentuk yang harus ada dalam mengendalikan hujan? Iya, jadi sangat bagus sekali kalau ada orang-orang yang memang berkiprahnya untuk hal seperti itu. Karena acara-acara akan terbantu dengan baik. Nah, itu saya tidak sih tahu pastinya sekali yang jelas. Dengan menyuarakan suara om di tempat manapun, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka, terbuka, vibrasi om itulah punya energi yang tinggi yang membantu untuk doa-doanya supaya terwujud. Misalnya doa pada Tuhan, mohon dibebaskan tempat ini dari cucuran hujan. Ya, doanya itu sudah nyampe lah pada Tuhan karena om itu kan lambangnya Tuhan. Jadi jelas lah, pasti ke situ arahnya. Entah bagaimana soal nyanyiannya, saya taunya hanya dengan memutar ada suara om. Semakin kuat, semakin kuat, pasti vibrasi energi ke Tuhan itu semakin kuat. Berarti itu bisa dikatakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan doa. Iya, betul. Baik, Ibu Dokter terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan Singinbo. Selamat beraktifitas. Ya, terima kasih.